Oke kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia ini dia, waduh berat ini dia tv shop dari Mokyu Store dari Surabaya, tv shop beli online langsung aja kita buka tv nya ini tv nya sudah dilengkapi dengan USB Mofi HDMI dan juga bisa ini tv nya analog bisa buat main PS juga bisa ada tv LED 24 inch merek shop, kenapa saya pilih merek shop? karena shop terkenal ke awetannya dan juga tv shop terkenal juga dengan kejernihan dari antena boster nya tanpa ragu-ragu kita langsung aja unboxing pakai tanya kita buka pelan-pelan cepat plastiknya jentar ini sangat plastiknya tebal ini dia tv nya sudah sampai kardus nya ini ini meskipun di sebelah sini terlihat penyok sedikit tapi gak apa-apa it's oke overall kita lihat fiturnya ini 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 ada tujuh perlindungan japan teknologi ini suhu di bertahan di suhu panas heat temperatur stabilis ini ini tv nya stabil stabilitasnya bagus dari getaran juga bagus ini mudah terbuka fire shield perlindungan dari panas voltage stability ini sinyalnya menangkap sinyal dengan baik light turning shield ini perlindungan dari petir heavyweight shield ini sangat ramah lingkungan untuk keluarga seperti ini merknya ini ini merknya LC24 LE 1751 ini kita fokus di angka 1751 yang 17 kalau 170 itu ada usb ada usb dan hdmi tapi tidak bisa untuk menonton video lewat usb cuma bisa mp3 dan dan gambar tapi kalau ini 175 ini sudah bisa usb movi mendukung usb movi hdmi seperti ini oke tanpa basa basi langsung kita buka tanpa lama-lama kita buka boxnya nak beri buku beri bales batu stand batu selamat menikmati kita mendapatkan satu unit remote tv-shaft dan juga ini mini portable untuk pegangan di bawah tv ini ada dua kaki-kaki buat di tv terus terus kita ada satu unit tv-nya kita buka pelan-pelan ini ini ada buku panduannya di belakang ini lengkap dengan kartu garansi ini colokannya ini baterai untuk remote-nya sudah lengkap pokoknya ini tv-nya oke oke seperti ini keadaannya mulus dan ini kita lihat di belakang ini ini oke sebentar ini dia yang namanya ini untuk video ini untuk audio ini untuk ini kabel HDMI semua input RCA dan ini USB untuk movie ini 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 dia ini analognya ini power ini sinyal menangkap sinyal ANT ini service ini audio untuk digunakan di home theater oke sekian dulu review dari saya jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih